Intro Dikebir dan dikecam hingga terancam tak bisa pulang Nasib Kris Dayanti dipertanyakan setelah Indonesia tutup pintu bagi negara tempat liburan KD Pemerintah Indonesia mulai memperlakukan aturan tegas untuk mengatasi penyebaran wabah virus corona Salah satunya adalah pembatasan datang dari beberapa negara yang diduga banyak terjangkit virus corona Dilaporkan mulai Jumat 20 Maret 2020 pemerintah larang pelintasan orang dari dan ke Indonesia Menlu Retno Marsudi menyampaikan keterangan pes terkait sikap pemerintah Republik Indonesia Terhadap perlintasan orang dari dan ke Indonesia yang akan berlaku mulai Hari Jumat tanggal 20 Maret pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat Untuk warga negara Indonesia yang saat ini sedang berpergian ke luar negeri Diharapan untuk segera kembali ke Indonesia Sebelum mengalami kesulitan penerbangan lebih jauh lagi Tutur Melu Retno Pemerintah menyebutkan bagi pendatang atau traveler yang dalam waktu 14 hari terakhir Berkunjung ke 8 negara ini Yaitu Iran, Italia, Vatican, Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, dan Inggris Tidak diizinkan masuk atau transit ke Indonesia Lalu bagaimana kabar Chris Dayanti dan keluarganya yang sedang traveling ke Swiss Dengan ketentuan dari Melu Retno Kemungkinan Chris Dayanti tidak diizinkan balik ke Indonesia Atau bisa jadi menjalani karantina dahulu selama 14 hari Lewat unggahan instastory pribadinya Chris Dayanti laymu tampak keluarga ini dalam perjalanan kembali ke Jakarta Mereka sudah ada di dalam pesawat Alhamdulillah keluarga sehat semua tulis Chris Dayanti Chris Dayanti bersama keluarga pulang dari Swiss rupanya Kade dan Lemos hari Jumat Merupakan ulang tahun pernikahan mereka Penyanyi sekaligus anggota DPR RI Chris Dayanti sedang mengisi liburannya bersama sang suami Raul Lemos ke Eropa Tepatnya ke negara Swiss Chris Dayanti juga mengajak dua buah hati mereka Arian H. Amora Lemos dan Kellen Alexander Lemos untuk ikut liburan Anggota DPR RI dari PDI perjuangan itu pun rutin mengunggah aktivitas liburannya Chris Swiss Di akun Instagram pribadinya Chris Dayanti Lemos Padahal Eropa yang menjadi benua tujuan KD dan keluarga Ditetapkan sebagai pusat baru dari wabah virus corona yang menjalar ke seluruh dunia Setelah China, negara-negara di Eropa Lebih kini lebih banyak melapor kasus infeksi dan meninggalnya orang daripada gabungan seluruh dunia Oleh karenanya WHO menetapkan Eropa sebagai pusat pandemi virus corona di luar China Sejumlah kebijakan skala penuh dalam menangkal COVID-19 penyakit yang ditimbulkan virus corona Swiss misalnya melarang kegiatan yang melibatkan lebih dari 100 orang Proses belajar dan mengajar dilakukan secara daring Selain itu, pelanggan restoran secara bersamaan tidak boleh lebih dari 50 customer Dan menjaga jarak yang cukup Sebagaimana diketahui Bersama jumlah pasien yang positif virus corona Di sana mencapai 3030 kasus per kamis Tanggal 19 Maret 2020 Pukul 5 lewat 30 waktu setempat Di situ itu, Swiss bahkan masuk dalam salah satu negara Dengan peningkatan kasus terbesar Dari jumlah tersebut 27 pasien meninggal dan 15 pasien lainnya sembuh Nah, kepergian kadir untuk liburan ke Swiss di tengah wabah corona Banjir kritikan pedas dari sejumlah warganet Termasuk kondisi di Indonesia yang juga sama-sama melawan virus asal Wuhan, China itu Tak sedikit warganet yang menyebut KD tidak peka dengan situasi yang dihadapi masyarakat Indonesia Terlebih, KD adalah salah satu di antara wakil rakyat di DPR Walau mendapat kritikan liburan KD dan keluarga tetap berjalan Lewat Instagram, pribadinya KD mengunggah sederet aktivitas serunya saat di Swiss Baik bersama Rolenos dan kedua anaknya Lalu kira-kira bagaimana guys menurut kalian terkait nasib KD ini? Nanti JV dikecam hingga terancam tak bisa pulang ke Indonesia Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton